Intro Keinginan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Keteragakerjaan Cabang Bontang untuk mencapai 30.074 peserta baru di tahun 2016 tak capai target. Pasalnya BPJS Cabang Bontang hanya mampu mencapai 24.491 peserta baru atau turun 20% dari tahun sebelumnya. Menurut Kepala Bidang Pemasaran BPJS Keteragakerjaan Cabang Bontang, Hasep Purwalid, salah satu faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh kondisi perekonomian kota Bontang yang tidak menentu. Ekonomi Kalkim kan minus, kalau secara pertumbuhan seluruh Kalkim kan minus. Dan mungkin itu paling gampang terkermin 2016 itu dari api di daerah kota yang juga divisir. Artinya itu kan menggambarkan secara keseluruhan bahwa pendapatan pajak menurun sehingga bagi hasil di daerah kota itu kan menggambarkan kondisi ekonomi atau sektor usaha karena kita ini kan badan penyelenggara jaminan sosial yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi para pekerja maupun masyarakat umum, pekerjaan formal maupun formal. Jadi kondisinya juga sangat tergantung dari kondisi ekonomi, kondisi bisnis, kondisi ekonomi. Penurunan inilah yang membuat Hasep Purwalid berharap perekonomian di tahun 2017 ini bisa membaik agar pencapaian target BPJS tahun ini yakni sebesar 28.792 peserta baru bisa terrealisasi. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.